Suami saya itu nggak pernah membuatkan saya seperti ini, saya bilang... Kondisi Asliani Siregar, guru olahraga wanita yang ditendang bagian sensitifnya hingga pendarahan. Inilah kabar terbaru Asliani Siregar, guru olahraga wanita yang ditendang bagian sensitifnya oleh Oknum Pelatih Renang di Asahan, Sumatera Utara. Seperti diketahui, viral di media sosial video yang memperlihatkan pelatih renang pria menendang alat vital guru olahraga wanita. Pelatih renang pria itu menendang alat vital guru olahraga wanita bernama Asliani Siregar, 35, sampai berulang kali. Bahkan, guru olahraga wanita itu sampai pingsan dan masuk ke dalam kolam berenang. Insiden pelatih renang tendang alat vital guru olahraga wanita tersebut terjadi di kolam Renang Garden, Jumat, 2 Agustus 2024, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya, guru olahraga wanita tersebut pingsan hingga akhirnya jatuh ke kolam renang usai alat vitalnya ditendang. Momen saat pelatih renang tendang alat vital guru olahraga wanita itu terekam kamera warga yang berada di lokasi. Kini rekaman itu viral di media sosial setelah diunggah Instagram Medsozone ID. Asliani Siregar, guru olahraga wanita yang ditendang dalam video itu, kini masih menjalani perawatan seiring insiden itu. Kerabat Asliani berinisial N mengatakan, saat ini kondisi Lani masih dalam proses pemulihan di rumah keluarganya. Sekarang Miss Asliani lagi pemulihan di rumah kediaman keluarganya karena dia masih was-was mau balik ke rumahnya, ujar N dikutip tribunbengkulu.com dari Tribun Medan, Selasa, 6 Agustus 2024. N menuturkan, usai kejadian tersebut, Lani terus menangis terutama ketika menceritakannya. Secara fisik mungkin gak terlalu sakit ya, tapi tiap cerita kejadian ini Miss Lani langsung nangis, tuturnya. Terima kasih. Terima kasih.